Intro Hai, kenalin gue Lara Satif Gue Alya, gue Salsya Di episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai dualisme kewenangan notaris dan PPAT Nah, boleh dong Le jelasin sedikit terkait notaris sama PPAT ini Nah, lezimnya jabatan notaris dan PPAT ini dilekatkan pada satu orang Hal ini kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai perbedaan di keduanya Nah, pada faktanya kedua jabatan tersebut kan emang jabatan yang berbeda Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keduanya Nah, jadi Sal gimana sih ketentuan mengenai rangka kejabatan antara notaris sama PPAT? Sebelumnya kan udah dijelasin tuh oleh Alya Kalau misalnya notaris dan PPAT itu merupakan dua profesi yang berbeda dan berdiri sendiri Tapi sebenarnya notaris itu dapat merangkap jabatan sebagai PPAT loh Sebenarnya ada alasannya enggak sih? Bukannya biasanya satu jabatan cuma bisa dilekatkan pada satu orang aja ya? Ada dong alasannya Nah, ketentuan mengenai kebolehan notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT ini Diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf G undang-undang jabatan notaris Yang mengatur bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat membuat akta tanah Dan atau pejabat dalam kelas 2 di luar tempat kerudukan jabatan notaris Nah, ketentuan ini dapat diartikan sebaliknya Dimana notaris itu dapat merangkap jabatan sebagai PPAT Asalkan kerudukan PPAT ini sama dengan tempat kerudukan notaris tersebut Oh, jadi tuh kalau misalkan notaris itu berkedudukan di Bandung Barat Berarti PPAT juga harus berkedudukan di Bandung Barat ya, Cet? Iya, betul banget lah, Ras Nah, tapi hal yang perlu diingat Kalau misalnya nih notaris itu merangkap jabatan sebagai PPAT Tapi masih dalam satu tempat kerudukan yang sama Maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh notaris tersebut Hal ini tercantum dalam pasal 19 ayat 4 undang-undang jabatan notaris Konsekuensinya itu berupa peringatan tertulis Pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat Atau pemberhentian dengan tidak hormat Rosal, berarti kalau orang yang awalnya ngejabat jadi PPAT Bisa gak kemudian ambil jabatan sebagai notaris? Bisa dong Nah, hal ini-ini ada tercantum dalam pasal 20 ayat 1A PP nomor 24 tahun 2016 Dimana yang mengatur bahwa PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris Harus berkantor yang sama dengan tempat kerudukan notaris tersebut Jadi ya PPAT itu juga dapat merangkap jabatan sebagai notaris gitu Oh iya, gue mau nanya juga dong Laras Kalau misalkan notaris atau PPAT itu melanggar kode etik notaris itu gimana? Kira-kira apakah jabatannya sebagai PPAT itu juga berpengaruh dari pelanggaran kode etik notaris? Nah, jadi gini untuk kode etik itu Masing-masing notaris sama PPAT itu punya kode etiknya sendiri Untuk notaris, diatur kode etiknya di kode etik Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015 Dan untuk PPAT itu diatur di kode etik IPPAT tahun 2018 Jadi, untuk notaris sama PPAT ini Mereka itu, satu orang yang sama Mereka itu akan tunduk pada dua kode etik tersebut Oh Allah, jadi beda-beda gitu ya kode etiknya? Iya, jadi beda-beda kode etiknya Nah, kalau misalkan notaris atau PPAT ini melanggar kode etik notaris Maka hal itu akan berdampak pada jabatannya sebagai notaris aja Di pasal 6 ayat 1 kode etik Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015 Diatur kalau misalkan notaris yang melanggar kode etik itu Akan mendapatkan sanksi antara lain berupa teguran Peringatan Pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan Dan terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Nah, begitu juga dengan apa yang diatur di kode etik IPPAT Jadi, kalau misalkan notaris atau PPAT ini melanggar kode etik PPAT Maka akan ada sanksi yang dapat dikenakan Itu antara lain berupa teguran Peringatan Pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan IPPAT Lalu pemecatan dari keanggotaan perkumpulan IPPAT Atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggotaan perkumpulan IPPAT Dimana sanksi ini hanya akan diberikan pada jabatannya sebagai PPAT saja Terus jadinya gimana dong kalau pejabat itu melanggar pada salah satu profesinya? Nah, jadi tuh kalau misalkan notaris atau PPAT Misalkan melanggar kode etik notaris Maka sanksinya itu tuh hanya akan berpengaruh pada jabatannya sebagai notaris saja Sementara untuk jabatannya sebagai PPAT Dia itu masih tetap memiliki wunang untuk menjalankan jabatannya sebagai PPAT Nah, kalau misalkan notaris atau PPAT ini justru melanggar kode etik PPAT Maka sanksinya itu hanya akan berpengaruh pada jabatannya sebagai PPAT saja Jadi jabatannya sebagai notaris itu tetap aman saja Dan dia masih bisa menjalankan keunangannya sebagai notaris Nah, terus nilai kalau misalkan notaris dan PPAT ini kan Tadi jabatannya emang berbeda ya Dan emang dilekatkan di satu orang yang sama biasanya Nah, dalam praktika itu biasanya gue jabatan ini tuh ada kaitannya gak sih antar satu sama lain? Sebenarnya emang ada kaitannya Tapi pada dasarnya si notaris ini hanya berwenang untuk membuat akta di luar kewenangan PPAT Nah, contohnya itu seperti akta peralihan hak Akta pengikatan jual-beli Akta pelepasan hak Atau surat kuasa membabatkan hak tanggungan atau SKMHT Nih, biar lebih tergambar coba gue kasih contohnya ya Misalnya tugas notaris dalam hal jual-beli tanah dalam hal membuat akta perjanjian pendaluan jual-beli Atau PPJB Yang apabila dalam sistem jual-beli tersebut Sistem jual-beli tanahnya ini bersifat termin terhadap tanah yang sudah bersertifikat Misalnya harga tanah keseluruhan adalah 2 miliar Berarti nanti di perjanjiannya pada termin pertama Pembeli itu akan menyicil 500 juta, 500 juta sampai lunas Nah, ketika lunas ini baru nih PPJB ini dinaikkan menjadi akta jual-beli Tapi tidak terbatas sampai situ Notaris ini juga bisa melakukan kegiatan jual-beli terhadap tanah yang belum bersertifikat Tapi harus dan mutlak menggunakan notarial akta Dalam hal ini yang membuat bukanlah PPAT Karena tanah tersebut belum bersertifikat Jadi, kalau pembelian tanah dilakukan secara tunai dan lunas Maka transaksi ini harus dilakukan dengan PPAT Dengan kata lain, pembuatan akta oleh PPAT ini Maka pembayarannya harus lunas dan tunai Tidak boleh termin Oh, jadi kalau sama notaris itu cuma bisa buat pembayaran yang sifatnya termin ya Allah? Iya, benar banget Jadi, kalau pembelian tanah itu dilakukan secara tunai dan lunas Maka transaksinya ini harus dilakukan dengan PPAT Adanya perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian serta perlindungan hukum Saat adanya jeda waktu yang cukup lama Antara uang imbalan sudah lunas Dengan belum terpenuhinya syarat pembuatan akta PPAT Untuk pendaftaran ke kantor pertanahan Kesimpulannya, akta notaris ini merupakan akta awal sebagai jembatan Untuk selanjutnya dibuatkan akta oleh PPAT Yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mendaftar ke kantor pertanahan Agar sertifikat tanah itu keluar Nah, akta notaris ini berfungsi untuk memberikan kepastian berupa alat bukti yang sempurna Serta memberikan perlindungan hukum kepada para pihak Guna mencegah timbulnya sengketa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan keduanya Oke, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi Bisa kita simpulkan bahwa notaris itu dapat merangkap jabatan sebagai PPAT Dan PPAT juga dapat merangkap jabatan sebagai notaris Asalkan tempat kedudukan notaris dan PPAT itu harus sama Kemudian terkait dengan kode etik Kalau notaris atau PPAT itu melanggar kode etik notaris Maka jabatannya akan berpengaruh adalah jabatannya sebagai notaris saja Dan sedangkan untuk jabatannya sebagai PPAT tidak bermasalah Dan begitu pun juga dengan sebaliknya Terakhir, dalam hal jual beli tanah Notaris berperan untuk mengeluarkan akta Yang memberikan pelindungan hukum bagi para pihak Karena adanya jeda waktu yang cukup lama Antara pelunasan pembayaran tanah dengan pendaftaran tanah Semoga penjelasan dari kami bermanfaat ya Sampai jumpa!